Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa pada kesempatan kali ini sangat sedikit berpagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia berita viral hari ini puluhan TK atau TKW Taiwan tertangkap polisi hati-hati per hari ini pemerintah Taiwan akan lakukan rahasia besar-besaran di beberapa tempat berikut penjelasannya nantinya kalau ada kawan-kawan yang statusnya swasta masih belum pulang terutama di wilayah TKW ya harus berhati-hati karena jumlah swasta di wilayah TKW nggak sedikit 8000 orang deh kalau nggak salah ya data terakhirnya itu ya cukup banyak ya untuk wilayah TKW sehingga nanti untuk bulan 1 Juli ini memang rahasia besar-besaran itu akan semakin banyak dan tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di masyarakat Taiwan karena memang sering juga kita denger kalau di wilayah seperti Taichung wilayah Changhua wilayah Tainan itu benturan ya benturan sama PMA itu bisa muncul ya pukul-pukulan mungkin karena minum kali ya sehingga perlu dari pihak kepolisian di wilayah Changhua ini per 1 Juli rahasia besar-besaran nah kalian mungkin akan mulai ngerasa kayaknya agak ada mulai mengarah ke sana ya jadi kan per tanggal 30 Juni untuk MD Mandiri itu kan selesai ya kan nah untuk yang wilayah untuk di wilayah Changhua kok bisa pas ya per 1 Juli rahasia besar-besarannya dilakukan nah yang berada di Taiwan pasti tahu banget ya guys kalau teman-teman kita yang ber status swasta akhir-akhir ini tuh banyak sekali yang tertangkap sebetulnya pemerintah Taiwan itu sudah melakukan rahasia beberapa bulan terakhir ini namun per hari ini memang akan diadakan rahasia besar-besaran guys nah ini perhatian bagi teman-teman yang ber status swasta ya per hari ini lebih berhati-hati lagi karena sekarang Pak D itu lebih banyak patroli justru di tempat-tempat yang mungkin kita tidak pernah menduga bahwa tempat itu akan diadakan rahasia guys seperti yang terjadi kemarin ya seorang polisi yang sedang patroli di daerah Yonghe melihat sekelompok orang naik taksi dengan tingkah mencurigak kemudian polisi tersebut menghubungi polisi lain dan mengikuti taksi tersebut total di dalam mobil tersebut ada empat orang dua diantaranya berhasil ditangkap dan dua lainnya berusaha untuk kabur namun satu diantara mereka itu berhasil melarikan diri kembali guys jadi yang berhasil ditangkap dalam penggerupakan tersebut ada tiga orang guys seperti kita ketahui total pekerja migran kaburan di Taiwan itu mencapai 83.998 orang jadi hampir 83.000 kemudian yang bekerja di KTV atau tempat-tempat hiburan lain untuk lebih berhati-hati karena ini ada himpuan dari wali kota Taipei sendiri bahwa akan ada rahasia besar-besaran di beberapa tempat hiburan guys ya mungkin sekian dulu video dari saya semoga saja bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh